Di rumah panggung di desa pulau kecamatan Syam Talira Aron, Kabupaten Aceh Utara inilah rohani 40 tahun penyandang disabilitas menyalurkan bakatnya ke dalam bingkai lukisan. Sejak 15 tahun lalu, rohani mengalami cacat dan tak bisa lagi berjalan. Meski sempat berobat ke rumah sakit, namun keadaannya tak berubah. Rohani merupakan putri bungsu dari dua bersaudara pasangan Aminah 69 dan Almarhum M. Yusuf. Wanita yang sebelumnya berprofesi sebagai guru honorer sekolah dasar ini, hidup bersama ibu dan kakaknya. Setiap harinya, ia menghabiskan waktu dengan melukis berbagai macam pesanan konsumen. Mulai dari lukisan pemandangan alam, buah-buahan, dan bahkan lukisan wajah orang. Dia memanfaatkan dua jari tangannya untuk membuat sketsa wajah. Lukisan menggunakan pensil, lukisan menggunakan kanvas, dan lukisan menggunakan kain percah di atas teriplek. Rohani menjual berbagai jenis karya tangannya mulai dengan harga Rp 50.000 hingga Rp 3.000.000. Semua tergantung jenis dan kesulitan dari lukisan itu sendiri. Selama Rohani mempromosikan lukisan hasil karyanya melalui sosial media, pesanan meningkat pesat hingga ke Pulau Jawa. Menurut Rohani, dia mulai fokus membuat lukisan pada tahun 2015 lalu, semenjak awal mengalami sakit dan tidak bisa berjalan. Saya sendiri, otolidak, belajar sendiri ditemukan. Jangan lihat gambar lukisan orang, begitu, di gonggol. Kemana pesanannya? Ini bagaimana pesanannya? Melalui sosmed, ada yang meminta ke Bali, ada yang ban baru, temennya. Kalau daerah sini ada Ruk Semawai, ada yang 8 ton, ada. Selain tidak bisa berjalan, jari-jari tangan Rohani juga mengalami kelumpuhan dan mengecil. Saat membuat lukisan, wanita ini hanya mampu menggunakan dua jari saja pada tangan kanan yang masih dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, pesanan konsumen tidak dapat dikerjakan dengan cepat, karena keterbatasan fungsi jari yang dia miliki. Rohani setiap bulannya menghasilkan karya mulai dari 7 hingga 10 lukisan dengan berbagai model. Dari Aceh Utara Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan.